Intro 2 bungkus mie shirataki 2 pack atau 400 gram kurang lebih belaknya dan untuk bahan lengkapnya disini ada 2 batang bok choy ini sudah kita blanch lalu ada 1 lembar nori yang sudah dipotong menjadi 4 bagian ada 2 sendok teh chili flake dan yang terakhir ada 1 batang daun bawang yang sudah di hiris nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat ramen shirataki seperti biasa untuk semua yang sudah bergabung jangan lupa untuk upset kalian nonton dari kontaman aja dan kalau ada yang mau ditanyakan seputar resep yang kali ini kita buat atau seputar dapur lainnya boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar oke sekarang kita langsung masuk ke proses buatannya yang pertama disini kita akan membuat buah untuk shirataki yang terlebih dahulu kan biasanya kalau ramen itu kita menggunakan ramen ya khusus untuk ramen nah kalau kali ini minyak itu kita rubah supaya lebih sehat kita menggunakan sihir laki dan ini kita panaskan Langsung kita tunis bawang bobaik Bawang putih dari becahan ini semuanya tiga-tiganya sudah kita cincang Nah tadi kita sudah membuat kaldunya sendiri Ini kita menggunakan seribung dari kalus sapi Dan kalus sapinya ini kita buat sendiri Jadi kita buat dari tulang-tulang sapi atau sosial pas Juga bisa menggunakan tiga sapi Cara membuat kaldunya juga malu Kalau sosial pas, gimana sih caranya membuat kaldu? Waktu dia itu hasilnya dening dan dia tidak terlalu keruh Itu bisa kita masukkan darinya ketika air masih dalam keadaan dingin Jadi jangan nunggu air buji terlebih dahulu baru kita masukkan dagingnya Nah itu salah ya, jadi kita masukkan dagingnya itu dalam keadaan air masih dingin Dan selanjutnya untuk penggunaan apinya sendiri Itu menggunakan api sedang-sendang kecil Jadi supaya si sari-sari kaldunya itu benar-benar keluar luar Jadi kita tumis bawang putih, bawang bombay, dan juga jahenya Jadi dia sampai harum baru selanjutnya nanti kita tambahkan daging Ini karena sudah banyak yang gabung ya Dari Jepang, Bekasi, Bali, Padang Segengkuan, Rawamangun, Jakarta, Jakarta Lombardari, semuanya Wah banyak banget ya, halo selesai Lofor, selamat siang semuanya Oh yang ada di sini ada Siti Maunan, sama dari... Oh ya Siti Maunan, katanya bilang kebaraannya kecil kan Gua suaranya oke, aku beras lagi ya suaranya, polonya Ini pas banget ya Mbak Yutan, kalau di Jakarta Barat ini dia lagi... Lagi mendung gitu ya Lagi gelap banget, mendung, enak banget ini makan yang berkuah-kuah kayak gini Dan si Rataki ini kan 0 kalori ya Mbak Yutan Ya bener banget Pas nanti buat sosial lovers yang pengen jaga berat badan Tapi juga takut kenyang dan rasanya enak, bisa olah si Rataki Ya sesuai sama tema kita minggu ini ya Mbak Yutan, kenyang tanpa rasa bersalah Iya umur Jadi kita tumis si bawang bombay, bawang putih, dan juga jahenya ini sampai ngangun Ini kristin isi dari Jepang bilang, wah rasiknya semua bahannya ada semua di Jepang ya Iya bener Ini memang ala-ala Jepang ini masakannya Ini kita menggunakan si Rataki ya Nah ini sudah, selanjutnya kita tambahkan daging giling ya Ini kalo daging giling ini cuman Soselfets bisa ganti dengan bisa Kalo gak mau menggunakan daging itu juga gak apa-apa Dan ini juga gampang banget kok gitu ya Jadi kan tadi gilangnya udah banyak banget Soselfets bahan-bahannya padahal itu untuk proses dibuatannya tuh mudah banget Dan tinggal cengpung ya Tinggal cengpung-cengpungin aja semuanya Dan si Rataki ini juga udah lembut ya Karena ini jadi gak perlu gulung 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 Jadi tinggal langsung dimasukin dengan tipe bahan yang lainnya Nah ini kita tumis sampai berubah warna Baru selanjutnya kita tambahkan kalus saki Sedikit demi saki ya Kalo misalnya ada yang mau ditanyain loh Soselfets seputar resep yang kali ini kita buat Atau tentang dapur lainnya boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar Sebelum laiknya berakhir nanti akan kita coba jawab semua pertanyaan dari Soselfets Satu resep ini untuk berapa porsi nih Kak Resi? Kalo satu resep ini bisa tiga sampai dua sampai tiga porsi Mbak Ita Bisa untuk rame-rame juga ya Bisa untuk rame-rame Nah ini kita masukkan kikoman ya Nah Kak Resi kalo misalnya kita lagi gak punya kikoman nih ada yang bisa diganti gak nih? Kalo misalnya gak bisa ada kikoman itu Soselfets bisa menggantinya menggunakan kecap Inggris itu juga bisa Kecap Inggris ya untuk ganti kikoman dengan komposisi yang sama ya Iya dengan komposisi yang sama Ini kita masukkan kalunya kaldu sapi Ini pasti gurih banget ini tanpa penyidap lagi ini hasilnya udah gurih banget Soselfets Karena tadi kita menggunakan kalunya pure murni dari si kaldu sapi Dan ditambah lagi ini kita menggunakan daging diling pasti hasilnya gurih banget Nah selanjutnya tinggal kita tambahkan untuk perasaannya kita hanya menggunakan gula pasir, garam dan juga gula cacin Gumbunya standar banget ya Kak Resi sebenernya ini ya Jadi udah susah-susah buat cari-cari bahan Sama sekali gak susah baik Kak Nah ini kalunya udah jadi nih Soselfets Kita tinggal gumbu mendidih terus tinggal disacin aja Karena si rataki disini kan dia udah ready to eat Pak Nanti tinggal kita belas lagi sedikit supaya sisi ratakinya ini dia hangat lagi Dan si rataki ini kan dalam pemasan itu dia direndam air nih Kak Resi Nah itu perlu dicuci dulu ya Dicuci dulu ya Supaya lebih aman aja ya Tapi sebenernya dia gak perlu direndam air ya Atau kalau mau langsung dimasukkan ke dalam kalunya Tapi kalau misalnya gak langsung saya makan itu 2 pinjaman langsung dimasukkan Soselfetsi cukup kita belas aja Langsung kita masukkan ke mangkuk yang akan kita sajikan Jadi kita tinggal nunggu aja nih Tunggu si kalunya ini begini Jadi untuk kalian yang baru bergabung Kali ini kita sedang membuat ramen sirataki Dan kita masih ada 2 live lagi di minggu ini Mbak Intan Hari Rabu dan juga hari Jumat Kalau misalnya kalian mau ada request Minta buatin Temain Usosem lain boleh banget Langsung request di kolom komentar Nanti akan kita coba bawakan di Kursus masak online baru saja sedap Hari Rabu dan juga hari Jumat Untuk jamnya juga sama Soselfetsi jam 2 siang Buat yang lagi viral di sosial media Terus sosial lovers pengen tahu cara bikinnya Juga kita nanti akan bikinkan ya Iya betul Nanti akan kita upload di youtube channel sajian sedap Jadi untuk kalian yang belum subscribe Kita itu punya 2 channel Yang satu sajian sedap Dan satu lagi kursus masak sajian sedap Jadi jangan lupa untuk di follow Di subscribe dua-duanya Dan kita juga punya instagram Dan juga tiktok itu Nama akunya sama sajian sedap juga Jadi untuk yang belum follow jangan lupa langsung follow Wah adik ada dari bimu adik Wah wanginya udah kecium nih dari jauh Apalagi disini Baunya udah enak banget Jangan lupa di coba resepnya ya Apalagi di luar lagi mendung Enak banget Wah dia udah bigih nih Karena dia sudah bigih Kita bisa langsung siapin aja Ketika aku buat si Lame siapapinya Nah ini kita Bisa ngeciokkan apinya Oh yang untuk kan Memasak Kua kaldu dengan daging itu pakai api Apa nih sebaiknya pakai sih? Cukup menggunakan api kecil aja sajian sajian Kecil ya Sedang cenderung kecil jangan terlalu besar Nah ini kita brunch Si ratakinya Karena dia sudah matang jadi gak perlu lama-lama Ini hanya untuk memanaskan aja Dari kristin disini kata wanis Siap dicoba di rumah Langsung aja dipakai Si ratakin paling gampang diolah Dan bagus buat tubuh Iya betul banget Karena kristin disini memang tinggal di jepang ya kak Asia Jadi pas banget ya mbak Ian Terbantu Nah ini selanjutnya Tinggal kita tambahkan Bahan-bahan pelaksap lainnya Disini tuh sairanya kita menggunakan Dan ini pokcoynya sudah kita brunch Jadi sebelumnya sudah dibelak Kita buat lebih dahulu Lalu di Apa diseduk aja tuh direbus Cukup direbus aja mbak Ika Direbus Nah ini kita Masukkan Jadi ini gampang banget Soselfers mudah banget Ini karesi dari Liana Sunandar Karesi besudo bikin spaghetti brulee Wah boleh banget Soselfers Nanti ide-ide dari Soselfers kita tampung Nanti akan kita coba bawakan di kursus-kursus masak lainnya Oke ini langsung aja kita masukkan kalunya Karena tadi sudah mendidih Wah ini kelihatan ya Bukiran-bukiran dari si daging kiringnya Wah ini selain 0 kalori juga nutrisinya komplit banget dia Iya keresi banget Ada dagingnya Ada sayurannya Atau mau menambahkan protein Soselfers bisa tambahkan telur Atau bisa Ah ya gitu Gak lu remus ya Gak lu remus ya Bisa kita tambahkan daun bawang yang kita iris Ini udah pakai lama udah langsung disajikan ya karesi ya Langsung disajikan sih ya Jadi untuk menu sarapan atau makan malem yang gak pengen ribet di dapur cocok banget ya karesi Betul banget bayi tanah ini kita tambahkan nori ya Bahkan buat anak-anak juga ini pas banget ya karesi ya Bahkan buat anak-anak juga ini pas banget ya karesi ya Tinggal kita ilangkan aja si cabai-cabai Sudah jadi Nah ini nih Nah ini nih Soselfers Sudah jadi Ternyata gampang banget ya Mbak Intan Ya kita cepat ya Proses kebotanya juga singkat banget Iya itu Ini resep super praktis Jadi yang udah pengen repot di dapur pas banget buat coba Betul Untuk yang baru bergabung Jadi kali ini kita sudah membuat ramen silataki Dan ini adalah hasil akhirnya Soselfers Untuk kalian yang terlambat Gak perlu khawatir Karena videonya akan kita upload lagi di Facebook Sajar Sedap Dan akan kita upload ulang juga di Youtube channel Kursus Masak Sajar Sedap dan juga Sajar Sedap Dan terima kasih untuk yang sudah menonton live-nya Dari awal sampai akhir Sampai bertemu di kursus-kursus masak lainnya Bye bye Sub indo by broth3rmax